Ini umat terdahulu beda dengan kita, umat Muhammad SAW yang kata Nabi SAW Ibn Allah tajar wa zayn umati anil khaqq wa nisya wa wastubri wa adi Allahummaafkan kesalahan yang dilaman oleh umatku Kalau kalian tidak tahu, belum tahu ilmunya Atau kalau dilubah dan yang ketiga kalau kalian ngalah, dipaksa Hanya lagi istimewa untuk umat Muhammad SAW Ini keringanan yang Allah berikan Jima'a'adzuqanawaiyakum Dalilah adalah surat An-Nahl ayat 106 Dalilah yang menunjukkan bahwa Allah memberi udhur kepada umat ini Asalkan kalau dia menanggung kekufuran atau kesyirikan Atau kemaksiatan secara umum Ya, yang dibawah dari itu Tentu lebih diampuni lagi Kalau kekufuran dan kesyirikan saja dimakakan apalagi selain itu Yaitu Firman Allah Ta'ala Dia akan mendapatkan kemurka Allah Jadi dia terancang azar yang pedih Tapi setelahnya dikecualikan Yaitu kecualikan Orang yang dipaksakan Dia menanggungkan perbuatan maksiatnya itu karena dipaksa Iya Sekalipun itu perbuatan kah Agar paksaannya Kesyirikan kah Kekufuran kah Kaliman ucapan yang diucapkan Agar kekufuran atau perbuatan Ditutup agar perbuatan kufur Ini termasuknya dikecualikan Asalkan apa? Bukrihan Dia dimaksa Waktar buhumur main lebih iman Sedangkan hatinya Tetap tenang dalam keimanan Iya Maka dia tidak berdosa Nah seperti ini Kalau karena dipaksa Dia turuti perbuatan Orang yang memaksanya Berupa kekufuran Kesyirikan Atau kemaksiatan lainnya Dia tidak berdosa Asalkan apa? Hati yang tidak rita terhadap Apa yang dia berbuat itu Nah Dan bagi mereka Ada azab yang pedih Ya Ayat yang diturut Itu terkait dengan Kisahnya Keluarga Yasir Ya Ammar bin Yasir R.A. Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Itu ikhiman Yang mengikuti Ajaran Muhammad Ini nih Orang kalau mengikuti Ajaran Muhammad Akhirat beresiko seperti ini Bisa Kelapangan yang pada saat itu Suhu udara sangat panas Tahu sendiri ya Kalau suhu dipasih-pasih panas Seperti apa Padahal dimangkan Panasnya itu lebih punya Bisa sampai 45-50 derajat